Kapan kita perlu operasi semacam lasik ataupun metode lainnya? Jadi itu disebut bedah refraktif di mana operasi untuk menghilangkan mata minus atau kelainan refraksi seseorang. Metodenya ada beberapa, yang populer ada PRK, Lasik, dan Smile. Nah, metode ini digunakan dengan prasarat, jadi usia 18 tahun ke atas, kemudian minusnya menetap selama satu tahun terakhir, jadi tidak semua orang bisa dilakukan operasi ini. Lalu, setiap orang punya kecerdungan untuk operasi masing-masing. Misalnya ada profesi tertentu yang butuh untuk dioperasi walaupun minusnya kecil, seperti militer misalnya. Nah, ini tergantung kebutuhan masing-masing, tuntutan dari daily activity-nya atau profesinya. Nah, tentunya untuk pilihan ini menjadi pilihan yang harus difikirkan matang-matang, karena dia akan merubah struktur dari kornea mata. Terima kasih telah menonton!